Karena terkadang kita perlu waktu untuk sejenak beristirahat dan menjernikan hati dan pikiran, serta dengan berdoa dan berbuat baik. Terima kasih telah menonton! Jumlah lagi bersama saya Donny dan kali ini di Marike NTT saya mengajak teman-teman semuanya kita menuju ke salah satu tempat di Wisung Fatimelela ya, San Barium Wisung Fatimelela. Dan lokasi ini biasa dipakai oleh masyarakat di sini untuk berdoa dan apabila ada ziarah juga bisa digunakan di Wisung Fatimelela ini. Nah seperti apa Wisung Fatimelela ini? Ini dia. Memasuki kawasan Wisung Fatimelela disambut dengan suasana yang sejuk, dengan pepohonan yang rindang, dan juga bunga-bunga yang indah. Santuarium Wisung Fatimelela berlokasi di Desa Lela, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berjarak sekitar 45-an menit dari kota Maumere. Santuarium Wisung Fatimelela ini sebagai tempat untuk berdoa dan berziarah bagi umat di wilayah Lela dan Sika. Dan setiap tanggal 13 Oktober setiap tahunnya ditetapkan sebagai hari siarah bagi umat sekuskupan Maumere. Oke untuk teman-teman semuanya yang berkunjung ke Desa Sika, jangan lupa untuk mampir ke Santuarium Wisung Fatimelela ini. Ini berlokasi di Lela, di Desa Lela, dan di sini biasanya digunakan juga kalau pada saat siarah-siarah, pada saat warmaria. Ini juga bisa dipakai sebagai tempat untuk berziarah. Santuarium Wisung Fatimelela ini tentunya menyimpan banyak cerita sejarah. Gemah pesan Bunda Maria kepada tiga cilik pada penampakan di Fatima, Portugis pada tahun 1917, 30 tahun kemudian terdengar di Lembah Lela, pantai selatan Sika. Tahun 1947, peristiwa penampakan Bunda Maria tersebut teristimewa pesannya dijelaskan kepada umat Parokilela dan Sika dalam rangka melaksanakan himbawan Paus Pius ke-12. Pada tanggal 20 April 1949, patung Maria Fatima tiba di Pelabuhan Alok, yang sekarang Pelabuhan El Sai Maumere, dibawa dengan kapal Teresia oleh Pater Van S. SVD. Umat menyambutnya dengan gembira, dan karena belum adanya tempat khusus untuk memtahtakan patung Bunda Maria, maka untuk sementara patung Maria Fatima diletakkan di pendopo pastoran. Dan setiap malam, umat datang untuk berdoa secara bergiliran. Tanggal 10 Juni 1949, tempat khusus untuk mentahtakan Bunda Maria Fatima dibangun. Bunda Maria mendapat tempat di kaki bukit pinggir barat Kampung Lela. Dan pada tanggal 16 Agustus 1949, tempat dan patung Maria Fatima diberkati oleh Monsignor Hendrik Leven SVD. Dengan semakin banyaknya peziara yang datang, wisung Fatima Lela mulai dilengkapi dengan pembangunan Jalan Kontas 15 Misteri, dan pada tanggal 22 Agustus diberkati oleh Monsignor Anton Tizen SVD. Terima kasih telah menonton! Saat ini, lokasi tempat ziara ini selalu dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga membuat tempat semakin ramai dikunjungi. Salah satunya di Bukit Kalvari di sebelah belakang wisung Fatima Lela yang sudah ditata dengan baik untuk peristiwa Jalan Salim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, bagi teman-teman yang berkunjung ke Desa Lela, sempatkan untuk mengunjungi Santuarium Wisung Fatima Lela ini. Sampai di sini dulu, mari ke NTT kali ini. Apanggawang dan mari ke NTT! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!